Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Para pecinta durian dimanapun berada Berjumpa lagi dengan saya Adi Rumokso Bibi Durian Video kali ini saya akan memberikan Tutorial cara pembuatan atau penyambungan kaki tiga Di depan saya ini ada 3 pohon durian Ini yang akan dibuat kaki tiga atau kaki ganda teman-teman Ini disini ada settling Settlingnya 2 Ini settling Atau apa Yang tumbuh dari biji Ini settlingnya Kalau yang di depan ini Ini yang sudah diokulasi atau disambung pucuk teman-teman Ini yang di depan jenisnya super tembaga Kalau yang 2 ini settling Yang belum disambung pucuk atau diokulasi Ini yang akan kita buat sebagai kakinya teman-teman Mungkin para petani durian sudah banyak yang tahu Untuk cara penyambungannya Atau cara pembuatan kaki tiga Sudah banyak yang tahu Ini saya akan memberikan tutorial lagi Bagi yang belum paham Atau belum tahu Karena kemarin banyak yang tanya Untuk masalah pembuatan kaki tiga Ini saya akan upload Nah disini terlebih dahulu kita siapkan Bahannya Atau alatnya Disini ada plastik ini teman-teman Plastik yang sudah kita tarik memanjang Awal mulanya seperti ini Plastik biasa Ini yang bening Nah ini Terus silet Ini diusahakan yang tajam Jangan berkarat ya teman-teman Kalau berkarat nanti akan pengaruhi Penyambungannya Proses penyambungannya Jadi diusahakan Jangan yang berkarat dan Diusahakan yang tajam Agar mudah Seperti itu Disini Ini kita pelihatkan Untuk yang sudah kita Sambung Seperti ini teman-teman Seperti ini Ini yang sudah kita sambung Menjadi kaki tiga Nah ini Untuk jaraknya itu bebas Mau berapa senti itu bebas Seperti itu Yang penting jangan terlalu Kedekatan Ya kalau segini Ini kurang lebihnya Sepuluh sentian Nah antaranya Sepuluh senti Karena ini masih kecil Jadi jaraknya Sepuluh sentian Antaranya ini Paling Kurang lebihnya Sepuluh sentian Antaranya ini Ini yang Belum kita Kulat Anu Belum kita Sambung Menjadi kaki tiga Oke kita langsung saja Lihat Cara atau proses Penyambungan kaki tiga Oke teman-teman Kita langsung saja Proses pembuatan Atau penyambungan kaki tiga Seperti ini Lebih dahulu kita ukur Untuk panjangnya Kalau saya pribadi Nanti sambungannya Di pas sambungan Sisipnya Atau Pujuknya teman-teman Nah seperti ini Kita ukur dulu Lebih dahulu Seperti ini Kita ambil Sok tengahnya Kita tarik Kita ambil Sok tengahnya Seperti itu Kalau sudah Panjangnya Sudah pas Kita potong Settlingnya Teman-teman Seperti ini Kita potong dulu Settlingnya Nah seperti ini Teman-teman Oke setelah itu Kita Sayat Dari mulai Settlingnya Dua-duanya Kita sayat Terus Sambungannya Juga kita sayat Seperti ini Teman-teman Nah Kita sayat Ini sayatannya Setengah lingkaran ya Teman-teman Setengah dari batangnya Sayatannya Ini kalau untuk sayatan Agak dalam Sampai terkena Kambiumnya Nanti Pas kita Satukan Itu cepat Menyatu Teman-teman Oke Ini tinggal kita Settlingnya Kalau untuk sayatannya Itu Diusahakan Panjangnya sama Panjang sayatannya Biar Ketutup Seperti itu Jadi seperti ini Kita Sayat dulu Jadi untuk sayatannya Memang harus Panjangnya Itu harus sama Agar ketutup Ketiga-tiganya Nah seperti ini Saya dulu Tinggal Settling yang satunya Lagi kita sayat Seperti ini Teman-teman Untuk Sayatannya ini Nah seperti ini Dari mulai Pohon yang Sudah kita sambung Atau kita sambung Pucuk Atau okulasi Kita sayat Setelah itu Settlingnya juga kita sayat Dua-duanya Seperti ini Nah ini teman-teman Nah Ini kan sudah kita sayat Sayatannya harus sampai Dengan kambium Maksudnya mengenai kambium Seperti itu Setelah ini Kita satukan Nah Kayak gini Oke tinggal kita satukan Kalau sudah kita sayat semuanya Tinggal satukan Kita tarik Ketiga-tiganya Ambil Sok tengahnya Teman-teman Atau titik tengahnya Seperti itu Kita Ikat Untuk pengikatannya Harus kencang ya teman-teman Pengikatannya Harus kencang Benar-benar kencang Agar cepat Menyatu Ketiga-tiganya Seperti itu Setelah kita ikat Dan kecang Seperti ini Sudah Seperti ini teman-teman Nah ini yang Sudah kita sambung Ini untuk Apa Proses atau Lamanya Dia menyambung Pohonnya menyambung Semuanya ini Kurang lebih Satu bulan Setelah itu Kita buang Ikatannya atau plastiknya Teman-teman Nah untuk Saya tanya tadi Itu Panjangnya Harus Sama panjang Ketiga-tiganya Harus sama Jadi Pada saat kita Satukan Ketutup Seperti itu Seperti ini teman-teman Nah ini kan Tadi yang kita sayat Itu memang harus Sama panjang Jadi saat kita Satukan Ketutup semua Seperti itu Teman-teman Oke Kita Coba satu lagi Nah yang ini Kita sambung Kita mulai Sambung yang Sebelah sini Ini yang Kecil-kecil Kita buang dulu Yang kecil-kecil Daunnya sama Kita buangin dulu Setelah itu Setelah itu Sama Kita Ukur dulu Panjangnya Kita tarik Di satu titik Atau sok tengahnya Nah setelah itu Sudah kita ukur Panjangnya Pas Kita potong Kalau saya memang Pas penyambungannya Di Sabung pucuknya Teman-teman Atau pas Di okulasinya Kalau saya Sukanya Di situ Kalau untuk teman-teman Ya terserah Boleh Dibawa pas Sambung pucuknya Bisa disini Atau di atasnya Juga bisa Seperti itu Kalau saya Pribadi Sukanya di Pas sambungannya Di sebelah sini Ini kan sambungannya Sambungan pucuknya Ini teman-teman Nah ini Sambung pucuknya Kalau saya Pembuatan kaki tiga Sukanya pas disini Pas sambung pucuknya Seperti itu Oke kita langsung saja Sayat Untuk induknya Atau batang Yang sudah kita Okulasi Atau pohon Yang sudah kita Okulasi Kita sayat dulu Kalau saya tanya Memang Harus mengenai Kambium ya teman-teman Agar penyatuannya Cepat Ketiga-tiganya Seperti itu Kalau untuk Panjang saya Tanya itu Ya Itu keinginan Sih ya Maksudnya Kesukaan Ya terserah Untuk Yang ingin Berapa panjangnya Seperti itu Kalau saya sih Cukup Tidak terlalu panjang Ya Sedang saja Seperti itu Tinggal kita Set linknya Yang kita Sayat Selamat menikmati Sudah kita Set semua Kita setukan lagi Setukan kembali Setelah itu Kita ikat Seperti ini Kita ikat Semuanya Dari mulai atas Sampai dengan bawah Ini katanya Diusahakan Yang Benar-benar Kencang Teman-teman Diusahakan Yang benar-benar Kencang Oke Sudah Seperti ini Sudah jadi Tinggal kita Nunggu Nunggu Nanti Satu bulan Lagi Atau Dua Minggu Sampai Benar-benar Menyatu Semua Teman-teman Seperti ini Teman-teman Ini Proses Atau Pembuatan Kaki Tiga Pembuatan Atau Penyambungan Kaki Tiga Teman-teman Seperti ini Kita lihat Yang Sudah Menyambung Atau Sudah Jadi Kalau Ini Yang ini Baru Kemaren Sama Jadi Belum Menyambung Nanti Kita lihat Yang sebelah Sana Yang sudah Kita buat Kaki Tiga Atau Sudah Dibikin Untuk Kakinya Kita Pelihatkan Yang sudah Jadi Mungkin Sudah Banyak Yang Tahu Untuk Para Pencinta Durian Untuk Kaki Tiga Sudah Banyak Yang Tahu Seperti ini Teman-teman Ini Kalau Saya Pribadi Sukanya Pas Disambung Pucuknya Seperti ini Ini Kaki Tiga Kalau Ini Jenisnya Dur hitam Seperti ini Teman-teman Ini Cara Penyambungan Kaki Tiga Atau Kaki Ganda Seperti Ini Ini Juga Sama Teman-teman Ini Juga Sama Ini Kaki Tiga Sama Kalau Yang Ini Musangking Kalau Ini Yang Kaki Tunggal Yang Tidak Kita Buat Kaki Ganda Atau Ini Karena Banyak Apa Bukan Banyak Sih Karena Kalau Untuk Kesukaan Kan Ada Yang Suka Dengan Kaki Tunggal Ada Juga Yang Suka Dengan Kaki Ganda Seperti Itu Makanya Disini Saya Sediakan Dari Mulai Kaki Tunggal Dan Kaki Gandanya Karena Permintaan Itu Tentu Semuanya Itu Kaki Ganda Atau Kaki Tunggal Seperti Itu Jadi Kita Sediakan Untuk Kaki Gandanya Ada Kaki Tunggal Ada Seperti Itu Teman-teman Disini Tanaman Saya Ini Ini Total Tanaman Ini Dari Mulai Sebelah Sana Teman-teman Ini Ujung Sana Sampai Dengan Sini Dan Terus Yang Kecil Ini Dan Ada Satu Tempat Lagi Itu Total 7500 Batang Teman-teman Dari Mulai Jenis Di Jenis Bawar Musangking Duri Hitam Super Tembaga Dan Namlung Teman-teman Kalau Yang Sebelah Sini Kesana Ini Duri Hitam Dan Ini Campur Ada Duri Hitam Ada Musangking Sebelah Sini Juga Duri Hitam Musangking Sebelah Sana Duri Hitam Musangking Kalau Sini Campur Ada Duri Hitam Musangking Seperti Tembaga Namlung Dan Bawar Seperti Itu Sama Disini Kalau Satu Baris Ini Tentu Duri Hitam Semua Enggak Ini Campur Ada Duri Itu Teman Teman Nah Ini Yang Kaki Gandanya Atau Kaki Tidak Seperti Ini Teman Ini Pertumbuhannya Alhamdulillah Subur Ini Yang Kecil Kecil Memang Tanaman Susulan Jadi Pertumbuhannya Memang Tidak Sama Ini Ada Yang Sudah Besar Ada Yang Masih Kecil Karena Tanamnya Pun Enggak Serentak Susul Susulan Jadi Pertumbuhannya Beda-beda Nah Ini Duri Hitam Duri Hitam 2 Meter Ini Mesangkin Ini Ke Sebelah Sana Dan Sebelah Sana Lagi Masih Banyak Stok Kita Untuk Yang Berminat Dengan Bibit Durian Dari Ukuran Mulai Satu Meter Sampai Dengan Dua Meter Up Bisa Langsung Contact Nomor Kami Atau Nomor Saya Di 082 134 184 432 Untuk Pengiriman Besok Ada Pengiriman Ke Bandung Hari Besok Hari Ini Hari Rabu Besok Hari Kamis Kita Ada Pengiriman Ke Bandung Dan Hari Sabtunya Kita Pengiriman Ke Bogor Teman Teman Monggo Yang Berminat Dengan Pipit Durian Dong Kewan Bisa Langsung Contact Nomor Kami Di 082 134 184 432 Ini Stok Kita Yang Dilahan Pembesaran Ada Dilahan Karantina Yang Sudah Los Karantina Siap Tanam Pun Ada Jadi Yang Kalau Memang Ada Yang Pesan Kita Ngambilnya Itu Yang Sudah Los Karantina Teman Bukan Yang Dilahan Pembesaran Kalau Yang Dilahan Pembesaran Kita Dongkel Dulu Kita Karantina Sampai Benar-benar Sehat Dan Siap Tanam Baru Kita Kirim Seperti Itu Jadi Memang Kalau Yang Dilahan Pembesaran Ini Kita Dongkel Terlebih Dahulu Baru Kita Karantina Setelah Karantina Lolos Sudah Dan Siap Tanam Kita Baru Kirim Seperti Itu Teman-teman Oke Seperti Itu Saja Tadi Tutorial Cara Penyambungan Kaki Tiga Atau Pembuatan Kaki Tiga Sudah Mungkin Sudah Banyak Yang Tahu Untuk Caranya Semoga Bermanfaat Untuk Para Petani Durian Cukup Sekian Bila Ada Salah-salah Kata Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Busted . Y E , .